Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners Selamat sore Kembali lagi bersama saya Aditya Kali ini saya sedang berada di Wisata kolam renang Telago Ratu Yang terletak di Kota Baru Kali ini Kita akan melihat Suasana Yang ada di kolam renang Seperti Tribuners lihat Di tanggal 9 Mei 2022 Di hari Senin Tepatnya Pukul 14.57 Suasana Di kolam renang Cukup ramai Dikunjungi Masyarakat Tepatnya Masyarakat Yang ada di Wilayah Kota Jambi Karena Kolam ini Merupakan Salah satu Kolam renang Besar Yang ada di Kota Jambi Seperti yang kita lihat Kolam renang ini Seperti Tribuners lihat Cukup banyak sekali Kendaraan roda dua Yang terparkir Di wilayah Kolam renang Kota Baru Kota Baru Di wisata bermain ini Juga terdapat Lumayan Banyak Warung yang Menjual Jajanan Yang untuk Dibawa masuk Kedalam Jajanannya Seperti Pop Mie Minuman aqua Dan Sebagainya Oke Tribuners Seperti Yang kita Lihat Lumayan Cukup ramai Parkiran Mobil Yang ada Disini Oke Kita akan Menuju Kedalam Kolam renang Ini Oke Tribuners Kita akan Masuk Kedalam Wah Cukup ramai Tribuners Wisata di kolam renang Ini Wah Banyak sekali Anak-anak yang Berenang Disini Seperti Tribuners Lihat Ada juga Ibu-ibu Yang menunggu Anaknya Sedang Asik Bermain Oke Tribuners Seperti Yang kita Lihat Saat ini Masyarakat pun Ada juga Yang membawa Makanan Di dalam Seperti Yang kita Katakan Tadi Makanan Kesukaan Para masyarakat Ketika Bermain air Yaitu Pop Mie Tribuners Untuk Masuk Kedalam Wisata Kolam renang Ini Dikenakan Biaya 7.500 Per orang Tribuners Untuk Untuk teman-teman Yang ingin Datang Kesini Sekedar Mengingatkan Untuk Kesini Diharapkan Jangan Berlari Dikarenakan Lantainya Sangat licin Ditakutkan Nanti Untuk Teman-teman Terjatuh Pula Ketika Berenang Disini Dan Untuk Orang Tua Untuk Diingatkan Kepada Anak-anaknya Supaya Tidak Berlari Di Wilayah Sekitar Sini Seperti Tribuners Lihat Sangat Ramai Sekali Anak-anak Yang Bermain Disini Hati-hati Untuk Anak-anak Sekalian Baru saja Kejadian Anak-anak Terjatuh Disini Cukup Berhati-hati Karena Lantainya Sangat licin Tadi Baru saja Ada Satu Korban Terjatuh Di lantai Ini Dikarenakan Berlari Kita Lihat Bersama Disana Banyak Sekali Anak-anak Yang Mengantri Untuk Bermain Seluncuran Oke Tribuners Di Wisata Ini Dibuka Mulai Pukul 8.00 WIB Sampai Pukul 17.00 WIB Oke Cukup sekian Liputan dari saya Semoga kita selalu Diberikan kesehatan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai 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 Terima kasih.